Verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU menjadi prasyarat partai politik untuk bertarung dalam pemilu 2019. Sebagai parpole yang mengikuti tahapan verifikasi faktual, Partai Perindo optimis lolos tahapan tersebut dan bisa berlaga di pemilu 2019. Partai Perindo menyatakan kesiapannya dalam mengikuti tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. KPU Kabupaten Pasar Tanah Grogot, Kalimantan Timur melakukan verifikasi faktual di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Pasar. Dalam tahapan verifikasi faktual tersebut, KPU menyatakan Partai Perindo Kabupaten Pasar lolos verifikasi faktual dan berhak mengikuti pemilu 2019. Hari ini pun SKSK pengurusan dan kartu-kartu anggota kita sudah kita serahkan ke KPU untuk lolos verifikasi dan melanjutkan ke ketahapan selanjutnya. Di Tubing Tinggi Sumatera Utara, KPU Kota Tubing Tinggi menyambangi kantor DPD Perindo Kota Tubing Tinggi untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Perindo. Tak ada kendala yang cukup berarti dalam tahapan tersebut, Partai Perindo Kota Tubing Tinggi optimis lolos verifikasi faktual. Di Cirebon, Jawa Barat, DPD Perindo Kabupaten Cirebon dinyatakan lolos dan memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi faktual oleh KPUD setempat. DPD Perindo Kabupaten Cirebon optimis bisa mengikuti pemilu 2019 mendatang. Di Magelang, Jawa Tengah, KPUD Kabupaten Magelang menyatakan DPD Perindo Kabupaten Magelang lolos verifikasi dan memenuhi syarat untuk berlaga di pemilu 2019. Dari hasil tadi, Alhamdulillah kami KTA ke pengurusan semuanya sudah beres. Sementara itu di Solo verifikasi faktual yang dilakukan KPUD setempat terhadap DPD Partai Perindo berjalan lancar tanpa menemui kendala. DPD Perindo Solo optimis verifikasi faktual berjalan dengan mulus dan dapat berlaga di pemilu 2019. Dan DPD Partai Perindo Kota Surakarta dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai peserta partai peserta pemilu 2019 nanti. Hasil verifikasi yang sudah dinyatakan lengkap ini semakin memantapkan langkah Partai Perindo untuk berlaga menjadi peserta pemilu 2019. Timainews melaporkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadir.